Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Arlene dan juga rekan saya Dr. Eklat Dan Dr. Eklat Tapi kok udah siap olahraga ya? Iya dong, kan aku pagi-pagi ini, siap hari tuh pasti selalu olahraga Supaya hidupnya kan lebih panjang Oke, karena tadi kita udah mulai tayangan, ternyata salah satu untuk lebih memperpanjang hidup adalah olahraga Olahraga harus rajin, ya hidup sehat Nah tapi sebelum memperpanjang hidup dengan olahraga, biasanya kita harus makan nih Bener Makannya tuh tapi juga harus hati-hati tuh Dr. Eklat Kenapa, kenapa? Jangan sampai keracunan Wow, nah kita akan membahas bagaimana cara mengatasi keracunan akibat makanan Sesaat lagi kita lihat tayangan berikut ini Pernahkah Anda mengalami keracunan makanan hingga memiliki kondisi yang tak menyenangkan? Jika iya, Anda harus tahu nih bagaimana melakukan pertolongan pertama pada keracunan makanan Kondisi ini umumnya dianggap spele hingga bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita ya pemirsa Keracunan makanan biasanya terjadi karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus ataupun parasit hingga bakteri Umumnya, seseorang yang mengalami keracunan makanan ataupun alergi hingga mengonsumsi makanan yang sudah basi tanpa sengaja Hal ini tentu bisa menjadi pemicu Anda mengalami keracunan ya pemirsa Gejala mual, muntah dan juga lemas akan muncul selang beberapa saat saat Anda mengonsumsi makanan tersebut Lantas bagaimana ya cara melakukan pertolongan pertama jika mengalami hal ini? Berikut simak jawabannya bersama dokter di Studio Hidu Sehat hari ini Keracunan makanan, terus bagaimana cara mengatasinya? Paling gak enak tuh ya? Iya lah, betul banget, karena kita kan makannya kan udah semangat, enak tiba-tiba Makanannya enak, tapi keracunannya gak enak Keracunan, sakit perut dong akhirnya Nah bagaimana cara mengatasinya dan penyebabnya seperti apa? Sudah kedatangan? Dokter Firinanda, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepa Yes! Wow! Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah dokter Makan sehat ya hari ini ya? Sehat, alhamdulillah Oh jangan dong Jangan sampai, jangan sampai Oke, nah ini nih mengenai keracunan makanan nih dokter Ini banyak sekali mitos atau fakta Karena sering terjadi pada masyarakat Yang pertama ini dok, mitos atau fakta sih dok Bahwa bakteri dan virus itu adalah penyebab dari keracunan makanan Ini fakta atau mitos? Jelas ini adalah fakta Fakta! 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 Penyebab tipus Penyebab tipus ya dok ya? Itu juga ada di makanan-makanan yang biasanya tidak tersimpan dengan baik Corsidium botulinum Nah itu juga bakteri yang biasanya ada di daging Yang di kaleng-kalengan itu loh Yang kalau sudah kadar luarsa atau sudah expired Oke dokter, kita ngomongin kaleng-kaleng ya? Ini tanggal kadar luarsa Biasanya kan kalau makanan olahan Dalam kotaknya atau kalengnya Kan ada tanggal luarsanya ya? Betul Bagaimana cara melihat tanggal kadar luarsanya dokter? Ya kan situ sudah tertera ya Pokoknya jangan dikonsumsi lewat dari tanggal kadar luarsanya Nah gitu Sebisa mungkin malah mungkin seminggu atau dua minggu atau sebulan sebelum kadar luarsanya Sebaiknya tidak perlu dikonsumsi Oh gitu Nah ini baiknya dok biasa ya dok namanya ibu-ibu ya kan Begitu belanja gitu Apalagi nih saya paling sering belanja roti Roti itu kan dia Cepet banget deh Cuman lima hari kayaknya ya Iya gitu Jadi kayak benar-benar harus cepet gitu makannya gitu kan Nah itu bagusnya apakah pas harinya atau sehari sebelumnya gitu Sehari sebelumnya Oh sehari sebelumnya Tentunya juga dengan penyimpanan yang baik ya Oh begitu Biasanya kita Wah hari ini kadar luarsanya cepet dimakan Berarti itu sebenarnya udah kadar luarsanya Sudah kadar luarsanya Sebaiknya jangan biar yang tanggal kadar luarsanya Atau apalagi sesudahnya gitu Oke berarti hamin satu ya Hamin satu Oke Nah ini yang perlu diperhatikan nih para pemirsa ya Jadi sebaiknya hamin satu ya dari tanggal yang tertera Betul Oke Ada faktan hitam selanjutnya nih dok rekuas Benar Nah alergi makanan bisa menyebabkan Menyebabkan keracunan makanan Fakta atau mitas dok? Nah itu mitos Oh itu mitos Oke Karena itu sebenarnya dua hal yang berbeda dok reklas Jadi alergi makanan sama keracunan makanan itu dua hal yang berbeda Jadi tidak bisa saling menyebabkan Karena mungkin ya secara manifestasi klinis atau gejala yang muncul akibat alergi makanan dan keracunan makanan itu sama Bisa juga diare Bisa juga nyeri perut Ya kan mual muntah Tapi itu dua hal yang berbeda Kalau alergi makanan berarti Orang itu tidak bisa menerima jenis makanan yang ini nih Jadi tubuhnya nggak kuat Tapi kalau keracunan makanan Ya semua orang bisa terkena Tergantung karena penyimpanannya atau cara pengolahannya Jadi itu mitos Mitos ya Oke Tapi dok ini kan lagi ngomongin alergi makanan nih dok Pasti masyarakat juga pengen tahu nih Gimana sih sebenarnya dampaknya Apakah bisa fatal gitu dampaknya Tentu bisa Jadi gini kalau alergi makanan Ini alergi makanan ya Alergi makanan Alergi juga bisa berakibat fatal Karena Sama nih misalkan muncul alergi itu Yang muncul pada orang itu adalah diare nih misalkan Nah diarenya berkepanjangan Tidak ditangani dengan baik Akhirnya pasiennya jatuh kepada dehigrasi Terus misalkan alergi makanan juga nyeri perutnya hebat Pokoknya intinya kalau tidak tertangani dengan baik Itu bisa berakibat fatal Maka dari itu Biasanya harus mengenali dirinya nih Kayak Alergi seafood Ya kan Yang paling sering adalah alergi seafood Alergi makanan Nah itu hati-hati Alergi seafood Alergi susu sapi Betul Jadi bisa sampai diare Bisa sampai bengkak-bengkak Sembab gitu kan Yang muncul Nah itu yang bahaya adalah nanti bisa Bengkaknya itu bukan cuma di luar Tapi di leher Di sauran pernafasan Akibatnya jadi susah Akibatnya jadi susah bernafas Betul Itu yang sebenarnya bahaya Dan harus menjadi perhatian Oh gitu Nah dokter ada ciri-ciri khas dari keracunan makanan Salah satunya kan adalah Sakit sampai keram perut setelah makan sesuatu Adalah salah satu gejala keracunan makanan Fakta atau mitos? Iya itu betul Fakta Oh fakta ya Fakta Jadi memang kalau misalnya keracunan makanan itu benar Sampai bisa nyari perut hebat Oh Itu salah satu gejala yang bisa muncul Akibat dari keracunan makanan Oh Dok tapi ini kan keram perut kan mungkin Kita juga sering gitu ya Banyak ya Mengalaminya gitu Apalagi perempuan gitu Ada nggak sih dok Pembedanya gitu ya Antara si keram biasa gitu ya Dengan si keram karena keracunan makanan Pembedanya adalah kalau setelah mengkonsumsi suatu makanan ya Oh iya Yang memang langsung begitu habis konsumsi makanan Kok muncul perut yang biasanya tidak Setelah diingat-ingat atau setelah ditelusuri tidak ada penyebab lain nih Misalkan kalau misalnya pada perempuan lagi hide gitu ya Iya Tapi ini bener-bener setelah makan sesuatu Terus kemudian ingat lagi Oh iya makanan ini tadi kira-kira Misalkan beli di luar gitu Yang kita tidak tahu pengolahannya dari mana Atau tadi simpen di kulkas Atau harusnya di kulkas tapi kelamaan di luar Nah itu yang bisa membedakan Karena kalau nyeri perutnya sih Itu tergantung subjektif ya Maksudnya orang bisa berbeda-beda gitu Jadi bisa saja nyeri perutnya sama Tidak bisa dibedakan Tapi mungkin ditelusuri kira-kira penyebabnya apa sih sebelumnya Atau ekspresinya kali Kayak tadi saya salkok sama ekspresi kita Kayak sakit banget gitu Sakit banget Kayak murah gitu Oke dokter Ini ada fakta mitos berikutnya Orang yang usia di atas 60 tahun Anabalita dan wanita hamil Beresiko fatal jika keracunan makanan Fakta atau mitos Tapi jangan lupa Dokter Sekarang lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat Selamat! Selamat!